Serupa tapi tak sama Tapi yang satu adalah Yakima Dengan rugged line nya Ini adalah Rhinorex Dengan backbone nya Nah ini tinggal naik aja Ini perlu beli crossbar lainnya Itu aja bedanya Wey brother Ada 2 Mobil Mobil keluarga Apa mobil apa nih Mobil konangan Tapi ini adalah standar mobil 4x4 Yang paling asik buat Dipake Overlanding boleh Kalau masih disayang Sayang-sayang ya Kalau dipake buat offroad Padahal ini 4x4 nya Asik dia All time Jadi selalu dalam keadaan 4x4 Kenapa ada 2 serupa tapi tak sama Ada yang mau kita ceritain dong Jadi ini adalah LC200 Yang masih mesinnya 2 ujit Sama-sama bensin Karena minim perawatan Kalau Bensin itu Udah deh tinggal dipake Isi bensin doang Jarang deh masuk bengkel Itulah Masih mesin yang 2 ujit Sama-sama pake method race wheels Tapi bedanya Yang ini belum di lift kit Yang ini udah di lift kit Jadi bisa keliatan tuh bedanya Yang ini Masih tinggi standar ya Nah ini udah naik 2 inch Mobil sama-sama warna hitam Selain tingginya Yang membedain lagi adalah Yang satu adalah Yakima Dengan rugged line nya Ini adalah Rhino rack Dengan backbone nya Nah kebetulan yang di backbone Kita udah pasangin Dengan lampu Steady Dan bracket nya steady Kalau di Yakima Sebenernya kita bisa pasang juga Si bracket lampu nya Yakima Cuman kebetulan belum dipasang Mau dipakein light force Boleh Dipakein steady Boleh Pokoknya ini udah Settingan yang patent banget nih Tuh Rhino rack ini Kayak khasnya bulet-bulet Kalau gayanya si Yakima Apa ini Bentuk trapezium kali ya Ya keren lah Sama-sama keren Sama-sama kuat banget Brand yang top banget Rhino rack lahirnya di Australia Yakima lahirnya di Amerika Jadi Kalau yang punya LC200 Ini opsinya nih Nah yang membedakan Apa ya Yang paling utama nih Yang paling utama Kita bisa Lihat nih Mungkin agak susah liatnya Nah Kalau ini Yang paling penting nih Slap nya Jadi palang nya Kita sebut aja deh ya Jadi lempengan Rack nya itu Dari depan ke belakang Dari depan ke belakang Sehingga kalau Memasang roof tent Memasang Apa ya Roof box ya Segala Pernak-perniknya Perlu ada palang lagi Kiri ke kanan Itu biasanya Disebut dengan crossbar Jadi Mobil ini kan Gak ada crossbarnya tuh Langsung dari backbone Kepada si Roof rack Jadi dari atap mobil itu Memang sudah Lobangnya sudah dikasih nih Jadi gak ada yang Dibolong-bolongin Gak ada yang kita bor Memang dari bawaannya Sudah bolong Mobil ini sudah punya Jalurnya sendiri Tinggal kita pasangin Backbone nya Udah tinggal naik Nah Ini di atasnya Ininya Satu Lempengnya dari depan ke belakang Jadi Antara jarak-jarak ini Yang mungkin Harus dipertimbangkan Kalau kita memasang roof tent Nah ini bracket nya steady Di sini Gampang ya Di style-stall nya Enak banget Jadi sangat amat Flexible Posisinya Nah Kalau di Yakima Ini yang paling Sangat membedakan Dia bukan depan ke belakang Dia adalah Kiri ke kanan Sama Aksesoris nya bisa saling pakai Aksesorisnya Yakima Bisa dipasang di Rino rack Jadi berbagai macam Ini tulang-tulangannya juga sama Persis semuanya bisa dipakai Tapi Kalau ini Mau masang roof box Ataupun roof tent Tinggal jepit aja Karena dia udah seperti crossbar Ini yang paling utama membedakan Depan ke belakang Dan kiri ke kanan Itu dah Jadi Kalau yang nanya Yakima dengan Rino rack Bedanya apa Kalau dari jauh serupa Tapi tak sama Selain branding nya Kita bisa Membedain Ya bentuknya pasti ada beda lah ya Dia bentuknya sedikit Apa ini ya Bentuknya kayak kotak Tapi ada sudutnya Melengkung sedikit Kalau dia agak lancip di atas Sama-sama keren Nah backbone nya mungkin Beda banget Kalau disini namanya rugged line Dengan bentuknya yang shape Seperti gini Kalau di backbone Dia bulat-bulat Tapi yang paling utama Adalah ini Jadi ini tuh Sangat menentukan banget Ketika kita mau naruh roof box Ketika kita mau naruh Roof tent Ini tinggal jepit aja Enak banget Ini top banget Nah inilah Yang ngebedain banget Antara Yakima Dengan Rino rack Pelaknya boleh sama Mobilnya boleh sama Di lift kit Tidak di lift kit Roof rack sama-sama Ukurannya sama persis Mau pasang lampu sama-sama bisa Mau dipakai overland sama-sama bisa Tapi begitu Dipasang roof tent Mau dipasangin roof box Nah ini Tinggal naik aja Ini perlu beli crossbar lainnya Itu aja bedanya Buat yang fanatik Rino rack Tetap Suka Rino rack Silahkan Tapi buat yang Suka sama Yakima Ini adalah penantang baru yang Di Australia sih Naik down banget ya Ya di kita Kalau yang nyari-nyari Boleh lah Tanya-tanya dulu Ngobrol-ngobrol dulu Tapi yang jelas Perbedaannya Yang paling utama adalah disitu Belum dipasangin bulbar Jadi inilah look-nya LC200 hanya dengan Menggunakan roof rack Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!